Baik, sore ini saya senang ya. Maksudnya sore-sore anak-anak muda mau ketemu Yesus ya. Luar biasa ya. Luar biasa sekali kalau saya bilang ya. Dalam situasi zaman sekarang ini, teman-teman dari sejak muda sudah mau ketemu Yesus, sudah mau bertemu Yesus, dan mengalami Yesus ya. Luar biasa, dan memang tidak ada ruginya. Bukan sangat bersyukur sekali. Kalau masih muda itu kita sudah mengalami Yesus ya. Jangan sudah sampai tua baru ketemu Yesus ya. Nyesel-nyesel ya. Teman-teman yang terkasih ya. Bagus sekali tadi Nadine sudah membawakan kita mengalami kasih Tuhan. Cuman saya pesan ya, kalau dalam PD alangkah lebih baik. Kalau ini jangan di-mute. Boleh dikasih kesempatan meng-unmute ya. Diundang teman-teman untuk bisa berdoa. Jadi lebih aktif ya. Cuman jangan sebagai penonton, tapi sebagai pemain. Karena kita bisa mengalami kasih Tuhan dalam persekutuan doa itu kalau kita sendiri berdoa. Jadi ajaklah teman-teman yang ada di Zoom ini, apalagi ini online ya. Itu susah loh untuk bisa bertemu Tuhan ya. Kadang-kadang kita cuma nonton dan ngeliatin orang doa ya. Nggak ngalamin apa-apa. Jadi kita coba ajak ya. Nanti kesempatan berikut teman-teman yang ada di Zoom ini untuk dia berdoa gitu, singkat gitu. Nanti lain deh. Jadi mereka bisa ngalamin gitu. Itulah gunanya persekutuan doa. Baik saya diminta untuk, kan baru SADR ya katanya ya. Dua minggu lalu ya. Saya sebenarnya lebih enak kalau kita bisa saling menyapa ya. Mungkin pada waktu SADR mengalami apa ini. Coba ada yang mau cerita nggak sedikit. Siapa? Yang di sini yang ikut ya kemarin. Coba ada yang bisa di-unmute nggak? Minta tolong host untuk bisa meng-unmute gitu. Dibuka aja. Coba teman-teman ada yang mau cerita. Waktu SADR mengalami sesuatu yang baru nggak? Atau mengalami apa nggak? Silahkan. Siapa yang langsung tergerak meng-unmute. Yuk teman-teman langsung bisa di-unmute aja. Tingkat saja ceritakan gitu. Anda ngalamin apa waktu selama SADR itu. Mungkin ada Maria, ada Kak Melani. Yang kemarin ikut SADR. Kak Elen juga. Ada Nick. Ikut SADR juga. Kak Maria Regina. Tasya. Kak Dora. Banyak nih. Yang di sini. Yuk kita belajar untuk memberi. Cerita ya. Memberi cerita iman. Silahkan coba. Yuk singkat saja. Nggak apa-apa. Atau Wina. Yuk. Silahkan. Yang lain pada malu-malu. Kamu dulu. Kamu dulu. Oke dari aku dulu ya. Kalau dari aku mungkin karena aku itu baru pertama kali, baru ini lagi ikut SADR. Mungkin sebelumnya itu ada, tapi kayak masih belum tergerak untuk ikut. Pertama, begitu aku di-encourage, ayo tanggal kemarin itu bulan Maret, tanggal 19 sama 26, kamu kosongin jatuh. Aku mau ajak kamu untuk ikut SADR. Dan setelah aku ikut SADR itu, wow, aku dapat banyak pengalaman. Tuhan, aku makin dekat. Aku makin bisa kenal Tuhan juga dari yang biasanya. Paling aku cuma ke gereja, Imagodai, udah. Dan kali ini tuh rasanya feel-nya beda aja gitu. Kayak aku makin mau dan makin mau untuk bersekutu, untuk lebih dekat dan kenal lagi sama Tuhan. Kalau aku pribadi gitu sih. Mungkin kalau teman-teman yang lain, ada pengalaman lain? Ya, terima kasih, Wina. Silahkan. Siapa ini? Melani. Suara Melani? Jelas, jelas, Kak. Kalau aku sih pengalamannya sekarang udah nggak terlalu takut sih sama Basaro. Degitu. Kalau yang keduanya, aku kayak misalnya ada acara Imagodai, sekarang kayak udah berusaha bangun buat doa malam sama persekutuan doa aja sih, Pak. Jadi kayak lebih dekat sama Tuhan aja sih. Wah, mantap Melani. Dipakai nggak tuh doa dalam Ronya? Basaronya? Dalam doa pribadi? Saya nggak bisa Basaro, cuman kalau ngeliat doa dengan Basaro, saya udah nggak begitu takut. Soalnya kan keduanya. Oh, iya, iya. Paling bagus sih dipakai. Kalau misalnya itu bukan hanya nggak takut, tapi dalam doa dipakai. Dalam doa pribadi. Saya nggak bisa, Pak. Nanti bisa. Nanti kita belajar bersama ya. Tadi kita penyembahan juga nggak doa dalam Ronya. Nggak apa-apa, nanti kita belajar bersama ya. Kenapa sih pentingnya kita berdoa di dalam Ronya? Baik, terus siapa lagi yang mau cerita? Wah, ini menarik ya. Dengar cerita teman-teman nih. Rina, Melani. Ada lagi yang pengalaman? Kemarin ikut SADR. Kok pada diem ya? Baik ya, saya cerita sedikit ya. Kita ikut SADR. Saya mau cerita sedikit, kenapa saya cerita pengalaman ini ya penting. Karena saya juga ngalamin, mungkin zaman berbeda ya. Waktu saya masih muda, jangan zaman sekarang, ya tantangannya lebih banyak mana ya? Tantangan kehidupan. Zaman dulu apa zaman sekarang nih? Kira-kira teman-teman semua? Itu beda, mikirnya. Lu tahu om, soalnya dulu belum hidup zaman dulu. Nggak bisa ngerasain. Kalau zaman sekarang, kalau menurut saya lebih berat loh. Terus zaman sekarang sih harusnya. Karena kita, ini, kayaknya karena kita orang sekarang, jadinya zaman sekarang itu aja udah berat kayaknya. Iya bener. Minam mikirnya berat amat tadi ya. Tapi kita bersyukur ya, kita masih muda. Karena Tata masih muda tau ini tau ya. Udah mengenal Tuhan ya. Masih muda banget. Kita bersyukur. Saya cerita sedikit pengalaman saya ya, supaya bisa berbagi. Jadi seorang ini, mohon maaf saya tidak bagikan, apa namanya, bahan ya. Karena saya anggap ini bukan pengajaran. Tapi ini cerita-cerita aja. Supaya kita bersama-sama dalam pertemuan ini, kita semakin dikuatkan ya. Jadi saya cerita, waktu saya pengalami SADR itu justru bukan di PD ya. Bukan di PD. Jadi waktu itu saya malah, waktu mengalami pencurahan roh kudus itu, bukan di persekutuan doa. Malah setelah itu baru ngerti SADR ya. Jadi waktu itu saya ceritanya diajak sama teman, waktu masih kuliah dulu ya. Sama teman, untuk ikut suatu retret. Retret penyembuhan luka batin. Saya kan mikir, ah namanya retret, ya bolehlah ikutlah ya. Karena saya dulu pengalaman retret di sekolah. Saya mengalami itu, perjumpaan Tuhan dan retret di sekolah ya. Tapi waktu saya ikut retret ini, saya kaget. Kenapa kaget? Waduh, yang ikut banyak banget, sampai 400 orang. Waktu itu tahun 89. Sudah lama sekali berarti. Itu yang ikut 400 orang. Waduh, retretnya banyak amat yang ikut. Saya sampai kaget-kaget. Dan lebih kaget lagi, saya bingung untuk retret itu. Kenapa? Karena orang yang di sini ikut retret kok nggak bisa tepok-tepok tangan nyanyinya, angkat-angkat tangan. Waduh, saya bilang salah masuk nih saya. Pengen pulang lagi. Begitu pengen pulang, karena retretnya di Kinasi waktu itu ya. Agak jauh di luar kota kan. Nggak ada kendaraan pulang. Ya, gimana ya? Yaudah, airnya ikut aja dah. Nah, cuman karena waktu itu saya ada satu penyakit. Jadi dari kecil itu saya suka sakit kepala. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena dulu mau digugurin kali sama orang tua ya. Zaman dulu kan orang tua saya susah. Jadi setiap kali tidak datang bulan, mama saya ya itu suntik. Dicuntik supaya keluar. Nah, giliran saya nggak keluar-keluar. Apa karena itu kali ya saya juga nggak tahu. Jadi setiap hari sakit kepala. Coba bayangin ya, menderita sekali. Dari kecil, dari SD, sakit kepala. Sampai dibawa ke dokter sarap ya. Maksudnya, ada tumor atau apa. Ternyata dokter bilang bukan tumor. Ini lemah sarap ya. Jadi saya menderita sekali. Nah, kebeneran di acara retret penyembuhan luka batin itu, itu ada ini. Misa penyembuhan setiap hari. Jadi waktu itu siang-siang, hari Jumat, saya ingat sekali itu. Itu ada, setelah komuni, ada doa penyembuhan. Nah, yang mimpin waktu itu Romo Yohanes. Mungkin teman-teman tahu lah ya Romo Yohanes kan. Nah, pada saat itu, sebagai orang muda, saya sudah biasa baca kitab suci. Sudah sering saya bersyukur ya. Sejak muda baca kitab suci. Dan saya tahu di dalam kitab suci itu, kalau ketemu Tuhan Yesus, orang sakit pasti disembuhkan. Nggak ada yang nggak disembuhin. Semua pasti disembuhkan. Nah, ketika itu iman saya timbul. Saya pikir, Tuhan Yesus, Engkau pasti menyembuhkan saya dalam momen ini, Tuhan. Nah, ketika saya imannya timbul begitu, timbul pengharapan. Percaya bahwa Tuhan menyembuhkan. Nah, tapi si iblis itu jahat juga ya. Dia ditaruh dalam pikiran saya. Namanya orang pakai logika ya. Itu kan zaman dulu, zaman Yesus. Zaman sekarang apa? Iya, Yesusnya ada di sini ya. Begitu mikir begitu, waduh, imannya drop. Wah, iya ya, kayaknya nggak mungkin. Itu kan zaman dulu ya. Langsung drop imannya ya. Jadi waktu itu saya mengalami suatu pergumulan antara ya, percaya, enggak. Ya, percaya, enggak. Ya, percaya, enggak. Nggak mau nyerah gitu. Nah, ketika saya sampai suatu titik di mana saya bilang, Tuhan, saya percaya, saya menyerah, eh bisa-bisaan ya. Romo Yohanes itu dari depan loh. Ngomong gini. Saat ini beberapa pemuda disembuhkan Tuhan dari sakit kepala. Itu bisa pas ya. Langsung tiba-tiba saya melihat itu salib terang di atas kepala saya, nyinarin kepala saya. Kepala saya bunyi terus. Terus kayak mau jatuh gitu, nggak kuat. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Damai sekali. Damai sekali. Kepala saya enteng. Kepalanya ya. Bukan kepalanya hilang. Sakit kepalanya hilang. Nah, yang lebih aneh lagi, tau-tau, ini Melani ya, saya mau cerita sedikit. Jadi anehnya lagi, tiba-tiba orang-orang pada doa yang saya nggak ngerti, kan itu dia ngomong apa ya? Waduh, eh saya bisa ikut. Kok menurut saya bisa ngikutin doa itu? Nah, itu yang saya juga mau ngerti ya, karena nggak ada yang jelasin. Nah, akhirnya setelah itu, saya mau dikasih tau, itu namanya doa bahasa roh. Oh, nah sejak itu, saya praktekkan dalam doa pribadi. Ya, dalam setiap doa pribadi saya di rumah, dalam jam-jam doa, saya praktekkan terus. Ya, kemudian baru saya ikut SADR. Ya, ikut SADR-nya, waktu itu diadakan di Pasar Minggu. Pak, rumah saya di Tanjung Priok. Saya kuliah di UI dulu, di Depok, rumah di Tanjung Priok. SADR yang ada, yang saya tahu waktu itu di Pasar Minggu. Bayangin ya, naik kendaraan umum, dua jam, pulak-balik empat jam. Setiap minggu loh, tujuh kali ya, saya ikutin. Karena saya sakit hausnya, untuk mengalami Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, setelah mengalami SADR, waduh, saya dulu sudah mengalami satu perubahan ya, saya bersyukur sama Tuhan. Tapi lebih lagi. Nah, sekarang, apakah kita sudah mengalami SADR, terus langsung hidupnya enak-enak ya? Apakah begitu? Begitu enggak ya, Wina? Ternyata enggak ya. Banyak tantangannya. Banyak godaan-godaan, untuk kembali kepada hidup yang lama ya. Banyak tantangannya. Maka dari itu, kita harus memeliharanya. Makanya judulnya bagus. sore ini ya. Awakening. Saya baca-baca di Googling ya. Awakening itu apa sih ya? Maklum Inggrisnya kurang selalu pinter gitu. Awakening artinya apa sih, Nadine? Awakening itu bangkit gitu ya. Bangkit dari tidur gitu ya kali ya. Oh, ya, bangkit dari tidur. Ya, betul sih. Kurang lebih begitu ya. Kalau saya lihat juga artinya itu kesadaran baru ya. Kesadaran baru gitu. Ya, ya. Ya, ya. Bangkit dari tidur, kesadaran baru. Sadaran apa? Sadaran bahwa kita, roh kudus ada dalam diri kita loh. Tuhan ada dalam diri kita loh. Nah, masalahnya, kesadaran ini bisa, kalau nggak dipelihara, ya, bisa hilang loh. Ya, artinya kita bisa jatuh lagi dalam hal yang sama. Nah, bagaimana memeliharanya? Coba kita buka di Galasia 5 ayat 19 ya. Galasia 5 ayat 19 ya. Teman-teman mungkin yang ada alkitab suci bisa dibuka, dibacakan, yang sudah ketemu, di unmute ya. Galasia 5 ayat 19 ya. Siapa yang sudah ketemu? Ya, terima kasih sudah ditulis. Ini selalu ayat favorit saya ini, mengingatkan terus. Galasia 5 ayat 19, silahkan. Udah ketemu Om. Ya, dibaca. Dibaca ya Om. Ya. Galasia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Galasia 5 ayat 19. Eh, 19 ya? 16. Oh, 16. Oke. Galasia 5 ayat 16 ya Om. Ya. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, supaya kita tetap bisa bertahan, dan tetap memelihara itu, kuncinya dikata, tadi ayat 16, kuncinya ada di, hiduplah oleh roh. Ya. Sekarang gimana caranya kita hidup oleh roh? Nah, ini yang penting. Yang pertama, saya setelah itu, kalau saya cerita sedikit pengalaman saya ya, setelah saya mengalami hidup baru dalam roh, pencuran roh kudus itu, saya mulai datu setiap hari ya, dua kali. Ya, pagi sama sore. Ya. Ngapain tuh? Pagi sama sore. Ya, saya datang ke hadirat Tuhan. Pujian penyembahan. Kalau bahasa kerennya sekarang PW ya. PW-nya pribadi gitu loh. Datang ke hadirat Tuhan. Ngapain PW pribadi? Ya, itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus berdoa dalam roda. Menyembah Tuhan ya, merasakan kehadiran Tuhan. Nyanyi sendiri gitu loh, menyembah Tuhan. Nyanyi sendiri, menyembah Tuhan, terus masuk ke hadirat Tuhan, berdoa dalam roh, sampai, bisa sampai lama loh, kalau kita merasakan hadirat Tuhan ya. Saya nggak tahu teman-teman, pasti sudah mengalami ya, hadirat Tuhan. Waduh, rasanya indah sekali. Nah, itu yang saya lakukan. Waktu itu. Jadi, untuk memelihara hidup dalam roh, harus demikian. Karena kalau nggak, ada lagunya tuh. Kalau mungkin pernah dengar lagunya. Lagu si Panca atau siapa tuh ya. Aku masih seperti yang dulu. Ini lagu zaman dulu ya. Udah sekarang nggak tahu lagu itu kali ya. Balik lagi ke zaman dulu. Nah gitu. Jadi, mesti benar-benar, kita harus memelihara itu dengan doa. Kita punya jam-jam doa. Nah, saya tadi senang sekali ya. Melanie, siapa tadi cerita itu, ada jam doa ya. Itu luar biasa ya. Itulah, persetuan dengan Tuhan. Gitu. Nah, kita pujian penyembahan sendiri. Jam-jam doa. Gimana sih? Ya, gitu. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, apa gunanya? Waduh, gunanya banyak sekali loh. Teman-teman nanti bisa alami ya. Saya juga bersyukur, karena dari muda, ikut persekutuan doa karismatik, katolik seperti ini. Belajar banyak. Salah satunya adalah, discernment. Pernah dengar discernment nggak ya? Yang membeda-bedakan roh itu ya om ya? Ya. Waduh, rohnya dibeda-bedain ya. Ini perlu sekali ya. Saya cerita ini kenapa? Karena kalau kita berjalan bersama roh kudus, waduh, enak sekali loh. Dia bisa, bisa nolong kita. Ya coba, benar loh sabda Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Coba bunyinya apa tuh? Yohanes 14 ayat 16 ya. Bentar. Yohanes 14 ayat 16. Atau 2, ya 14 ayat 16. Coba siapa yang sudah ketemu ya. Aku sudah ketemu nih. Ya, silakan Rina. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, siapa penolong itu? Roh kudus. Roh kudus. Iya. Dia ada di mana dia? Ayat 17 belum dibaca. Aku lanjut aja kalau gitu ya. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Di mana dia? Di dalam kita. Di dalam kita sendiri. Tugasnya roh kudus ngapain? Coba di ayat 26. Penghibur. Penghibur. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus, yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, enak sekali enggak ya? Kita punya penghibur loh. Bayangin, kalau teman-teman enggak ada yang dekat sama kita, kita lagi sendiri, saya sepi kan. Nah ini kita punya penghibur loh. Bukan hanya penghibur, tapi yang ngapain kita, yang ngajarin kita loh. Waduh, hidup kita tuh enak sekali loh, bahagia sekali loh, kalau kita bersama roh kudus. Nah saya cerita, ketika saya doa terus, pujian penyembahan tuh, setiap hari dua kali ya, pagi sama sore, waktu itu ya. Jadi itu untuk memelihara itu. Nah, ketika saya mengalami suatu masalah, atau suatu ngambil keputusan yang sulit, dalam hidup, kita kan masih muda nih, pasti banyak, banyak harus ngambil keputusan-keputusan. Bener enggak? Keputusan-keputusan apa yang biasa kita ambil? Keputusan-keputusan penting. Contohnya apa nih? Memilih pasangan hidup. Wah, cepat deh. Selain itu apa aja? Apa lagi? Memilih pasangan hidup. Memangun relasi dengan Tuhan. Memangun relasi dengan Tuhan. Oke. Ini rata-rata udah pada merit belum ya? Belum ya kayaknya ya? Belum, belum. Oh, belum ya semuanya. Tapi ada juga yang udah sih. Ada yang udah ya. Selain milih tempat hidup, apain lagi ya? Biasanya tuh. Milih cita-cita. Milih pekerjaan. Pekerjaan. Ya, milih apa? Nah, itu kadang-kadang kita kan bingung ya, kagak tahu ya, bener enggak? Ini kelihatannya dia sayang banget sama gue nih. Udah cocok deh. Eh, ternyata lo keputus ya? Nah, saya tuh ngalamin ya. Saya cerita sedikit pengalaman saya. Jadi, ini maksud saya tujuannya kenapa kita perlu hidup oleh roh ya? Itu penting sekali. Karena roh kudus yang mengajarkan kita. Jadi, pada waktu itu saya selesai kuliah, kemudian kerja. Ketika kerja, kemudian saya setelah mengalami SADR, itu Tuhan tuh luar biasa loh menggerakan saya ya. Untuk di paroki kan waktu itu belum ada PD. Jadi, pada waktu itu saya ikut di Senayan ya. Ada kebangunan rohani di Istora Senayan waktu itu, tahun 90. Ya, berarti 32 tahun yang lalu ya. Itu ada kebangunan rohani. Dulu aja udah 10 ribu orang ya. Waktu itu saya ingat. Sama Uskup sama Romo Yohanes ya. Setelah ikut kebangunan rohani di Istora itu, terus saya ada dorongan. Saya pikir begini. Aduh, saya pengen seperti ini ada di paroki saya. Saya tinggal di paroki Priuk waktu itu. Lantas, saya ngadep promo. Berani-beraninya ngadep promo paroki. Romo kepala. Waktu itu masih usia 23 tahun. Seperti teman-teman lah mungkin ya. Saya ngadep promo. Saya bilang, Romo, kita pengen adakan persekutuan doa di paroki. Boleh nggak nih, Mo? Minjem tempat di sini. Promonya kaget loh saya. Dia waktu itu kan zaman dulu kan nggak semua Romo mendukung persekutuan doa ya. Terus dia bilang, silahkan. Wah, saya kaget juga ya. Silahkan. Dia izinkan. Langsung kumpulin teman-teman. Mana belum ada ngerti, lagi banyak yang belum ada ngerti. Jadi Tuhan itu ada aja jalannya. Dimulai dari beberapa orang tuh. Empat atau lima orang yang kira-kira mau ya ada aja Tuhan kirimkan. Bikinlah kita pede yang pertama. Nggak lama pede, dibantu sama paroki lain. Setelah itu, kita bikin SADR langsung. Bikin SADR. Waduh, dari situlah kumpulin orang-orang. Nah, ceritanya setelah saya kerja, saya mau dipindah tugaskan ke luar kota, ke Medan. Saya itu seumur-umur belum pernah pindah ke kota lain. Seumur-umur. Naik pesawat aja juga belum pernah ya. Jadi, kalau zaman sekarang kan udah biasa ya. Zaman dulu itu naik pesawat aja belum pernah. Boroh-boroh ke kota lain. Kalau ikutin suara hat maunya saya, saya nggak mau pindah. Kenapa? Satu, sono nggak jelas. Kedua, saya ninggalin pede nih. Ini pede sudah dirintis. Sudah ini ya. Sekarang harus ditinggal. Gimana nanti? Terus yang ketiga, nah ini yang paling berat nih. Saya tuh punya pacar. Punya pacar, ya wajahnya cantik lah. Orangnya baik. Kalau tahu bintang film Hong Kong zaman dulu itu ada namanya Wang Chusien. Nggak kenal ya. Nah, kurang lebih kayak gitu lah wajahnya ya. Saya bersyukur sekali ya. Punya pacar, cantik, dan baik. Rohani, aktif di lingkungan ya. Bayangin loh, kita malam minggu kayak gini ya. Kita pacaran, tapi kita ikut pendalaman Alkitab. Coba bayangin loh. Tiap malam minggu loh. Si Wina gini-gini ya. Udah cocok banget tuh kan itu kan ya. Ibaratnya sudah boleh dikatakan sangat-sangat cocok lah. Sangat ideal lah boleh dikatakan ya. Udah kita kenal, udah baik, udah lama ya. Udah tahulah ibaratnya. Nah, harus ninggalin. Waduh, rasanya kayak gimana ya. Berat sekali. Dan kita nggak tahu kapan baliknya ke Jakarta. Terus tidak ada kejelasan. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun, bisa seterusnya. Dan zaman dulu tidak ada HP. Tidak ada HP. Enak kalau zaman sekarang masih bisa long distance, apa itu ya namanya ya. Long distance, apa sih? Relationship. LDR ya. Zaman dulu mau boro-boro LDR. Adanya pakai surat. Pakai surat. Lama banget ya. Baru balik lagi gitu. Nggak ada handphone, nggak ada. Handphone ada sih, mahal sekali ya. Itu yang gede sekali tuh. Gede banget handphone. Nah, berat sekali bagi saya untuk bisa menerima itu. Jadi pengennya sih saya nggak berangkat. Pengennya nggak berangkat. Kita keluar aja pilih tempat kerjaan tempat lain. Tapi inilah gunanya yang saya bilang. Kita bergaul dengan roh kudus. Aduh, indah sekali ya. Makanya saya tanya sama roh kudus. Kira-kira saya harus berangkat atau enggak. Ngapain saya? Itu tetap pujian penyembahan tiap pagi sama sore. Nah, terus kali ini saya udah belajar di sermon. Udah diajarin tuh, di PD tuh. Nanti kapan-kapan kalau mau saya ceritain ya. Di sermon tuh gimana. Nah, ketika saya di sermon, saya timbang-timbang dalam doa. Aneh, maunya hati nggak berangkat. Eh, tapi ada damai sejahtera berangkat. Coba bayangkan ya. Maunya nggak berangkat. Tapi ada sejahtera berangkat. Akhirnya saya ikutin suara hati, saya ikutin suara roh kudus, damai sejahtera itu, saya berangkat. Ketika saya berangkat ke sana, itulah yang terjadi ya. Awal-awal, aduh, penuh dengan terkesan air mata. Penuh terkesan air mata, kenapa? Rasanya sedih sekali, rindu banget. Jadi surat itu surat kilat khusus. Ditulis. Kirim, nggak lama 2-3 hari, apa 4 hari, dapat balasan. Sampai suratnya segepok segini loh. Banyak ya. Mau interlokal, biayanya mahal banget ya. Karena waktu itu biaya interlokal sama dengan 1.3 gaji. Bayangkan, gaji sebudan. Jadi saya nggak pernah interlokal. Karena langsung habis itu gajinya kalau interlokal. Jadi penuh dengan tetesan air mata ya awal-awalnya. Tapi kemudian Tuhan punya rencana luar biasa ketika kita ikutin roh kudus. Kenapa? Saya di sana rupanya punya suatu proyek Tuhan. Di sana ketemu teman-teman OMK juga. Waduh akrab-akrab. Terus akhirnya saya cerita sama pastor di sana. Pastor bingung-bingung di Medan itu. Karena di Medan itu kebanyakan kalau doa itu pastor semuanya. Umatnya pasif. Dan saya cerita sama pastor mengenai pembaruan karismatik katolik ini. Mendoakan orang. Gini-gini pasturnya bingung. Akhirnya kita minta izin bentuk PD ya. Dimulai dengan 4 orang loh. Orang muda semua ya. Seperti teman-teman deh. Umur 23-an gitu ya. Pas sudah ngintip-ngintip lagi. Tiap minggu. Ini orang ngapain ya 4 orang doa ya di gereja gitu. Dia ngintip-ngintip ya. Dimulai dari 4 orang loh. Terus kita ngadain SADR. Yang pertama kali. Pesertanya 400 orang ya. Gerejanya penuh. Dan itu akhirnya berkembang menjadi persekutuan doa. Terus akhirnya diursmikan oleh Bapak Uskup. Menjadi pembaruan badan pelayanan Kuskupan Agung Medan. Setelah 1 tahun saya dikembalikan ke Jakarta naik promosi. Terus kemudian apa yang terjadi? Pacarnya putus. Ternyata sudah punya pacar lain. Memang sedih ya. 3 bulan itu rasanya seperti robot berjalan. Hatinya sedih sekali. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Kalau ikutin dengerin roh kudus. Akhirnya beberapa tahun kemudian ketemu lagi orang lain yang jauh lebih baik dan menjadi istri saya sekarang. Dan kami semua bahagia. Menikah sudah 26 tahun. Tidak pernah. Hampir tidak pernah ribut lah. Tidak pernah lah. Kami selalu pujian penyembahan ya setiap hari. Dan melayani bersama. Bahagia sekali. Maksud saya, saya cerita begini. Inilah pentingnya bersama dengan roh kudus. Jadi bagaimana memeliharanya itu teman-teman? Pertama apa tadi? Hiduplah oleh roh. Doa pribadi. Harus punya waktu doa. Itu penting sekali. Cobalah ujian penyembahan pribadi ya. Kalau enggak mau dua kali sehari, enggak apa-apa. Sekalian cukup ya. Entah waktu Anda yang terbaik. Tapi waktunya tetap ya. Mau pagi-pagi atau mau malam-malam gitu. Datang. Kemudian yang kedua, pasti baca firman. Itu pasti ya. Terus yang ketiga, gabung komunitas seperti ini. Ini syukur-syukur cepat-cepat nanti bisa offline ya. Kita jadi lebih bisa ini ya. Gabung komunitas. Dan yang keempat, nanti mulai melayani. Dan yang kelima, rajin ikut sakramen. Itu penting sekali ya. Ketika kita berdosa, cepat-cepat minta sakramen tobat. Ketika kita lemah, jangan sampai kita lama-lama ya. Cepat-cepat minta sakramen pengakuan dosa. Terus kemudian juga ikut ekaristi. Karena itu yang menjadi sumber kekuatan. Saya cerita gini teman-teman. Ingat pesan kita sore ini. Untuk memelihara itu, mungkin kita banyak mengalami godaan. Tapi kalau lingkungan kita, pergaulan kita, semuanya orang-orang yang banyak doa, seperti ini, yang mempercayalah, hidupmu akan bahagia. Itu penting sekali. Kalau dari masa muda sudah bersama Yesus, pasti bahagia hidupmu. Pasti benar jalannya. Makanya zaman sekarang ini perlu sekali. Apalagi kalau kita menghadapi tantangan di luar sana itu berat sekali. Coba teman-teman yang sudah mengalami ini bisa mengajak teman-temannya yang lain. Baik. Terima kasih. Itu saja yang saya mau sampai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.